Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini, Pak Ma'ruf akan menyampaikan materi tentang rukun sholat. Rukun sholat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai untuk KBM pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan Allah memberi karunia ilmu yang bermanfaat sehingga apa yang kita pelajari bernilai ibadah dan juga mendapat rito dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditubillahi Rabbah. Wabil Islamidina. Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi Zidni ngilma. Warzukni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rukun sholat. Anak-anak semua, saya yakin kalian sebagai siswa-siswi muslim tentunya sudah menjalankan kewajiban sholat. Meskipun kualitas sholat harus terus kita tingkatkan, ya. Termasuk juga kuantitasnya. Kualitas sholat artinya sholat kita semakin baik, semakin sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Dan tentunya kuantitasnya juga harus semakin baik. Baik, maksudnya adalah sholat yang lima waktu, apabila pada tahun-tahun sebelumnya kalian mungkin belum lengkap lima waktu, maka harus kita tingkatkan bahwa sholat lima waktu harus dilaksanakan secara sempurna lima waktu tersebut. Baik sholat subuh, duhur, asar, maghrib, maupun isa. Sukur ditambah dengan sholat-sholat rawatibnya, atau sholat sunah yang mengiringi sholat fardu. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rukun sholat. Sebelum sampai rukun sholat, kita harus tahu apa itu sholat dari sisi pengertiannya. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Doa atau permohonan, permohonan kita kepada Allah agar hajat kita, keinginan kita dapat dikabulkan oleh Allah. Jadi, sholat itu adalah kebutuhan kita, permintaan kita kepada Allah. Maka, jangan jadikan sholat kita itu beban. Jadikanlah sholat kita itu sebagai kebutuhan kita, yang senantiasa kita inginkan, sehingga sholat itu nanti akan terasa ringan, tidak merupakan suatu beban. Sehingga kita lakukan sholat itu dengan enjoy, dengan senang, bahkan sholat itu sesuatu yang kita nanti-nantikan untuk kita kerjakan. Anak-anak semuanya, terkait dengan rukun sholat adalah salah satu ketentuan dari sekian banyak ketentuan-ketentuan ibadah sholat. Dalam sholat, ada ketentuan selain rukun sholat, misalnya syarat wajib sholat, ada juga syarat sah sholat, ada juga sunnah-sunnah dalam sholat, ada juga hal-hal yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita hanya fokus mengkaji tentang rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu hal yang harus ada, tidak boleh ditinggalkan. Jadi, kalau salah satu dari hal tersebut ditinggalkan, maka sholat tersebut tidak sempurna, bahkan tidak sah atau batal. Maka, rukun sholat itu harus dilaksanakan, harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Baik, sebagian, salah satu, atau bahkan semuanya harus dilakukan. Nah, dalam agama Islam terkait dengan sholat, ada beberapa hal terkait dengan rukun sholat. Rukun sholat yang pertama, rukun sholat yang pertama adalah niat dalam hati. Anak-anak semua, niat dalam hati adalah rukun sholat yang pertama. Kita tidak boleh meninggalkan ini. Sholat harus diawali niat. Niat untuk melaksanakan sholat. Apa itu niat? Niat adalah kehendak hati. Kehendak hati untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, sholat itu harus dilakukan dengan sengaja. Jadi, niat adalah menyengaja, sengaja melakukan suatu perbuatan. Jadi, rukun sholat yang pertama, yaitu niat. Niat itu adalah keinginan, atau kehendak hati, untuk melaksanakan suatu kegiatan, yakni sholat. Maka, anak-anak, kita wajib melaksanakan kegiatan niat. Sehingga, dalam melaksanakan sholat itu, harus diawali dengan niat. Apakah niat itu diucapkan atau tidak? Niat itu di dalam hati, anak-anak. Jadi, hati kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, yakni sholat. Bolehkah sholat itu mengucapkan, misalnya, nawaitu, misalnya usoli, itu silahkan saja. Tetapi, itu bukan niat. Itu adalah melafalkan, untuk menguatkan niat. Menguatkan niat. Misalnya, usoli, usoli, fardo, zuhri, arba'a, roka'atin, lillahi ta'ala. Itu boleh dilakukan. Tetapi, itu bukan rukun sholat. Namun, itu yang dimaksud adalah lafal untuk menguatkan sholat. Jadi, rukun sholat yang dimaksud niat adalah di dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu dilafalkan. Tapi, kalau untuk menguatkan dengan pelafalan, silahkan saja. Seperti itu. Misalnya, tadi saya sudah contohkan. Niat, mau sholat subuh, misalnya, yaudah, kamu tinggal, ambil budu, gelar sajadah, pakai sarung, atau yang putri pakai mukena, sudah. Berarti, kita sudah niat. Hendak melaksanakan sholat subuh. Kalau mau dilafalkan, usali, fardus subuhi, rogataini, lilahi ta'ala, silahkan saja. Tetapi, itu bukan niat sholat. Tetapi, hanya menguatkan. Hanya menguatkan saja. Jadi, niat itu ada di dalam hati. Baik, saya ulangi. Rukun sholat yang pertama adalah niat dalam hati. Begitu ya. Selanjutnya, untuk rukun sholat yang kedua. Rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Apabila kalian mampu berdiri, maka wajib sholat itu dilaksanakan dengan berdiri. namun, apabila dalam kondisi tertentu tidak bisa melaksanakan hal ini, yakni tidak bisa berdiri, maka dapat dilaksanakan dengan cara lain. Contoh, misalnya bagi orang yang mengalami kondisi sakit, atau orang-orang yang ada di dalam kendaraan. maka sholat tidak harus dengan berdiri, karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan. misalnya karena sakit, maka boleh sholat itu dilaksanakan sambil duduk, atau sambil berbaring, itu boleh saja. Atau dalam kondisi di perjalanan, sedang bepergian dengan kendaraan umum, misalnya naik pesawat, naik kereta api, naik bis, maka boleh kita itu sholat sambil duduk, karena memang situasi tidak memungkinkan. Tetapi prinsipnya, apabila dalam kondisi normal, maka berdiri adalah rukun sholat. Harus dilakukan. Itu rukun sholat yang kedua. Anak-anak, selanjutnya, untuk rukun sholat yang ketiga, adalah takbirotul ikhram. Takbirotul ikhram. Rukun sholat yang ketiga adalah takbirotul ikhram. Takbirotul ikhram adalah takbir. Takbir yang pertama kali saat dilakukannya sholat. Jadi, untuk memulai sholat, itu takbir yang pertama dinamakan takbirotul ikhram. Untuk takbirotul ikhram ini dilaksanakan dengan cara mengangkat kedua tangan, telapak tangan dihadapkan ke ka'bah, ke kiblat. Telapak tangan dihadapkan ke ka'bah atau kiblat. Ingat, posisi tangan kita adalah sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga kita. Seperti pada gambar tersebut. Jadi, takbirotul ikhram adalah takbir yang pertama kali dilakukan ketika memulai sholat dengan cara gerakan kedua tangan diangkat. Sejajar dengan bahu atau daun telinga, telapak tangan menghadap ke kiblat atau ke ka'bah. Adapun posisi wajah kita, tidak boleh tolah kanan, toleh kiri, bahkan tidak boleh sambil melihat ke atas. fokus penglihatan dan wajah kita pada tempat sujud. Jadi, wajah kita, mata kita, itu melihat tempat sujud kita. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itulah yang dinamakan takbirotul ikhram. Saat ketika kita sudah takbirotul ikhram, maka fokus sholat kita harus betul-betul seratus persen. Konsentrasi penuh. Tidak boleh pandangan kita kemana-mana. Cukup satu fokus. Tempat sujud. Pikiran kita, konsentrasi penuh kepada proses sholat. inilah yang dinamakan dengan sholat secara sempurna. Diawali dengan takbirotul ikhram. Di sini, dengan tangan menghadap ke kiblat, posisinya sejajar dengan bahu atau telinga. Dan pandangan kita menghadap ke tempat sujud. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kelihatannya mudah, tapi ini butuh konsisten untuk dipraktekkan. Butuh pembiasaan. Nah, memang pelajaran agama itu terlihat mudah. Tetapi, kalau tidak dipraktekkan, itu menjadi sulit. Jadi, saya ulangi. Rukun sholat yang ketiga, yaitu takbirotul ikhram. Caranya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga kita, dan sembari mengucapkan Allahu Akbar, telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan wajah pandangan kita menghadap ke tempat sujud. Baik, itu rukun sholat nomor tiga. Saya ulangi, rukun sholat yang pertama tadi adalah niat dalam hati. Rukun sholat yang kedua, berdiri apabila mampu. yang ketiga, takbirotul ikhram. Selanjutnya, anak-anak, rukun sholat yang keempat adalah membaca surat al-fatiha. ini insyaallah surat yang kalian pasti sudah hafal. Kalau belum hafal, silahkan, harus dihafalkan. Surat ini adalah rukun sholat. Maka, harus dibaca pada saat melaksanakan sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Ini ingat, jadi rukun sholat yang keempat, yakni membaca surat al-fatiha. Tidak boleh meninggalkannya. Harus dibaca. Anak-anak semuanya, saya bacakan surat al-fatiha yang termasuk salah satu rukun sholat. A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Musta'in Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Makhutubi Alayhim Walad Dullin Inilah bacaan surat al-fatihah. Harus dibaca pada setiap rokaat sholat. Wajib tidak boleh ditinggal karena ini rukun sholat. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama surat al-fatihah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumid Din Raja pada hari pembalasan Iyakan butu wa Iyakan astain hanya kepada engkau ya Allah kami memohon dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas sirotol mustaqim tunjukilah kepada kami jalan yang lurus sirotol ladhina an'am ta'alayhim jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka ghairil makhdubi alayhim bukan jalan orang yang dimurkai serta walad dolin dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ini adalah surat al-fatihah surat yang wajib dibaca pada setiap rokaat sholat. Setelah selesai membaca al-fatihah maka dilanjutkan rukun sholat yang kelima. Rukun sholat yang kelima adalah rukuk dengan tumak ninah. Rukuk dengan tumak ninah. Ingat rukuk adalah gerakan dengan cara mencondongkan badan ke arah kiblat dengan posisi telapak tangan dilutut. Ingat, dilutut ya. Posisi telapak tangan kita memegang lutut. dan punggung serta kepala kita bagian belakang lurus membentuk antara kaki dan punggung serta kepala kita membentuk sudut 90 derajat. Jadi posisinya membentuk sudut 90 derajat. Artinya di sana lurus kepala tidak terlalu membungkuk ke bawah ataupun terlalu mendongak ke atas. Posisinya membentuk sudut 90 derajat. Lagi-lagi posisi pandangan kita tetap memandang ke tempat sujud. Ketempat sujud. Atau ke ibu jari kita juga tidak apa-apa. Supaya konsentrasi pada saat ruku. Tumak ninah maksudnya apa? Tumak ninah artinya adalah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dengan penuh kehusu'an. Husu'an itu konsentrasi penuh. Jadi ruku' dengan tumak ninah adalah ruku' dengan kondisi tenang, dengan kondisi konsentrasi penuh. Pak guru kasih tips agar kita bisa tumak ninah. Salah satunya adalah setelah selesai membaca doa ruku' kamu tetap dalam posisi ruku' minimal tiga detik. Jadi contoh misalnya kita selesai membaca doa doa ruku' misalnya subahana robial azim subahana robial azim subahana robial azim selesai membaca doa itu kita dalam hitungan tiga detik minimal kita diam sebentar. Baru melaksanakan sholat dengan rukun yang berikutnya atau iktidal. Yang selanjutnya rukun sholat yang ke-enam adalah iktidal dengan tumak ninah. Iktidal adalah berdiri berdiri dengan posisi tetap menghadap qiblat pandangan mengarah ke tempat sujud tangan dilepas tidak sedekat tapi dilepas sami Allah uliman hamidah itu posisinya berdiri tangannya dilepas ini tangan posisi tidak sedekat tetapi tangan dilepas lagi-lagi posisi iktidal dilaksanakan dengan tumak ninah tidak boleh menoleh kanan menoleh kiri atau melakukan gerakan gerakan yang lain selain gerakan sholat tidak boleh tidak boleh sambil tertawa tidak boleh sambil bermain harus tumak ninah nah inilah yang dinamakan dengan iktidal konsentrasi dengan tumak ninah fokus pandangan ke tempat sujud kemudian rukun sholat yang ketujuh adalah sujud dua kali dengan tumak ninah setelah kita melaksanakan iktidal maka rukun berikutnya adalah sujud sujud dua kali dengan tumak ninah lihat pada gambar posisi sujud siku siku kita siku siku tangan kita itu tidak boleh ditempelkan ke lantai harus diangkat jadi yang nempel ke lantai hanya ada tujuh anggota badan kita ingat hanya ada tujuh anggota badan kita yang nempel ke lantai pada saat sujud satu wajah kita wajah ada kening ada hidung kalau mulut tidak bisa karena posisinya terhalang oleh hidung pada saat sujud jadi wajah yang kedua telapak tangan kanan yang ketiga telapak tangan kiri yang keempat lutut kanan yang kelima lutut kiri yang keenam yang keenam jari-jari kaki kanan yang ketujuh jari-jari kaki kiri posisi jari-jari ditekuk posisi jari-jari kaki kita ditekuk dan posisi tangan kita jari-jarinya rapat jari-jarinya rapat dan ditempelkan telapak tangannya tidak boleh sujud dengan mengepalkan tangan itu tidak boleh sujud dengan mengepalkan tangan itu tidak boleh jadi cara sujud yang benar adalah dengan menempelkan telapak tangan kita dengan jari-jarinya tertutup tidak boleh terbuka rapat gitu loh nah itu sujud dua kali dengan tumak ini sekali lagi sujud itu posisinya tujuh anggota badan yang menempel di lantai muka telapak tangan kanan telapak tangan kiri lutut kanan lutut kiri jari-jari kaki kanan jari-jari kaki kiri ingat siku-siku tidak boleh nempel lalu posisi posisi punggung dengan paha kita membentuk sudut 45 derajat tidak boleh terlalu mepet antara paha dengan petis ataupun tidak boleh terlalu jauh antara paha dengan petis kita posisinya jadi punggung dengan paha kita membentuk posisi 45 derajat posisi 45 derajat jadi posisinya disini 45 derajat oke jadi anak-anak ini rukun sholat yang ketujuh kedelapan rukun sholat yang kedelapan yaitu duduk diantara dua sujud dengan tumak ninah bisa dilihat pada gambar posisi duduk diantara dua sujud adalah dengan posisi kaki kiri kita diduduki sedangkan kaki kanan kita jari-jarinya ditekuk lihat pada gambar jadi posisi duduk diantara dua sujud dengan menduduki telapak kaki kiri dan jari-jari kaki kanan ditekuk sedangkan tangan kita berposisi di atas paha atau di atas lutut itu posisi duduk di antara dua sujud lagi-lagi tetap dengan tumak ninah atau tenang tidak boleh toleh kanan toleh kiri harus fokus melihat ke tempat sujud konsentrasi dalam sholat saya ulangi ini adalah rukun sholat yang ke delapan yaitu duduk diantara dua sujud dengan tumak ninah selanjutnya yang kesembilan adalah duduk tashahud akhir tahiyat akhir tashahud itu nama lainnya tahiyat kenapa disebut tahiyat karena doanya itu berbunyi at-tahiyat maka disebut tahiyat tashahud kenapa disebut tashahud karena di dalam posisi ini kita juga membaca syahadat maka disebut tashahud duduk tashahud akhir adalah duduk ketika kita hampir mengakhiri sholat jadi pada saat kita duduk yang terakhir maka dinamakan duduk tashahud akhir posisi kaki kita yang kanan ditekuk jari-jarinya sedangkan yang kiri dimasukkan telapak kaki kiri kita dimasukkan di bawah kaki kanan kita sedangkan pantat kita duduk menempel di lantai apabila tadi duduk di antara dua sujud pantat kita menempel di telapak kaki kiri kalau duduk tashahud akhir pantat kita menempel di lantai sedangkan posisi tangan kita yang tangan kanan jari telunjuk kita diacungkan dari mulai duduk tashahud akhir dari awal jadi posisi duduk tashahud akhir langsung mengacungkan jari telunjuk kita yang kiri tetap seperti tadi ditempelkan di atas lutut atau di atas paha dengan tumak ninah konsentrasi penuh tidak boleh toleh kanan toleh kiri tidak boleh sambil bermain pandangan kita harus fokus ke tempat sujud tidak boleh bercanda dalam sholat selanjutnya yang kesembilan rukun sholat yang kesembilan yaitu membaca doa tashahud akhir maka ini wajib dihapalkan ini harus karena ini doa ini termasuk rukun kalian wajib hafal doa tashahud akhir bunyinya attahiyyatulillah wassalawatu wat tayyibat assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualainah wa alangibatillahi salihin ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saya ulangi inilah bacaan doa tashahud akhir wajib dibaca karena ini adalah rukun sholat selanjutnya adalah membaca sholawat atas nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi apabila sebelumnya kita membaca doa tashahud akhir maka disambung dengan rukun yang berikutnya membaca sholawat nabi bunyinya apa bunyi sholawat nabi yang dibaca adalah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barok ta'ala ibrahim wa ali ibrahim inna ka hamidun majid inilah bacaan sholawat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ini juga wajib dibaca karena ini adalah rukun sholat ya rukun sholat berikutnya mengucapkan salam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini wajib diucapkan karena ini adalah bacaan yang termasuk rukun sholat dan yang berikutnya yang terakhir adalah tertib urut urutannya harus sesuai tidak boleh terbalik urutan dari niat sampai dengan salam semuanya harus urut tidak boleh dibolak balik maka ini yang disebut dengan rukun sholat yang dimaksud dengan tertib atau berurutan nah demikian terkait dengan bacaan serta gerakan yang termasuk dalam rukun sholat baik anak-anak semuanya inilah materi tentang rukun sholat yang perlu kalian kuasai jadi rukun sholat jumlahnya ada 13 ada 13 yang pertama tadi apa niat dalam hati yang kedua berdiri bagi yang mampu kemudian yang ketiga takbir ratul ikhram yang keempat membaca surat al-fatihah saya ulangi rukun sholat yang pertama niat dalam hati yang kedua berdiri bagi yang mampu yang ketiga takbir ratul ikhram yang keempat membaca surat al-fatihah yang kelima rukuk dengan tumak ninah yang keenam iktidal dengan tumak ninah yang ketujuh sujud dua kali dengan tumak ninah yang kedelapan duduk diantara dua sujud dengan tumak ninah yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah yang kesepuluh membaca doa tasyahud akhir yang kesebelas membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang kedua belas mengucapkan salam dan yang ketiga belas tertib jadi semuanya ada tiga belas ingat saya ulangi rukun sholat ada tiga belas itu hal-hal yang harus dilakukan pada saat mengerjakan sholat tidak boleh ditinggalkan ditinggalkan demikian anak-anak tentang materi rukun sholat selanjutnya saya buka untuk kesempatan kalian bertanya tentang materi rukun sholat kalau kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh bertanya langsung atau juga boleh bertanya melalui kolom chatting atau melalui kolom pesan silahkan anak-anak kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya melalui kolom pesan atau mau mengaktifkan mic-nya juga boleh adakah yang mau bertanya anak-anak tidak ada kalau tidak ada yang bertanya maka Pak Guru yang akan tanya disini ada Bara ada Dodi ada Nadia Kristiana ada Usman Rito ini Fatmi Triaryanti ini siapa ya ini ya nanti saya cek siapa namanya Fahri Hanif oh Fahri ini pakai nama ibu ibu enggak kemarin habis dipinjem sama tante oh ini berarti tantemu ini masih tertulis disini ya Fatmi Triaryanti ya ya baik tapi yang masuk ini Fahri ya ya Pak oke baik kalau tidak ada yang bertanya saya akan bertanya ya baik untuk pertanyaan pertama coba yang bisa menjawab kalian melakukan raise hand atau angkat tangannya ya raise hand raise hand itu angkat tangan ya angkat tangan dengan cara angkat tangan Pak Guru jadi tahu ya atau nanti saya bukakan mic-nya juga pertanyaan pertama pertanyaan pertama adalah ada berapa rukun sholat saya tanya kepada Usman Ridho Usman Ridho ada berapa macam ada berapa rukun sholat coba dibuka mic-nya berapa Usman tiga belas bagus Usman Ridho pintar sekarang pertanyaan kedua ya pertanyaan kedua nomor satu atau urutan pertama dari rukun sholat apa namanya ya Dodi coba Dodi Hermawan lihat dalam hati bagus Dodi pintar sekarang urutan yang terakhir dari rukun sholat ya urutan terakhir rukun sholat adalah apa ya coba dijawab Nadia Kristiana tertib bagus yang mudah-mudah dulu ya sekarang ya ucapkan bacaan takbirotul ikhram coba Bara Putra Ramdhani baik coba menurut siapa tadi ya Fahri Fahri bagaimana jawaban Bara tadi menurut Fahri bagaimana jawaban Bara tadi atas pertanyaan Pak Guru tadi pertanyaannya apa Pak coba diulang Pak pertanyaannya bagaimana bacaan takbirotul ikhram tadi Bara sudah menjawab betul atau tidak atau kalau betul atau salah coba salah Pak harusnya bagaimana Allah Akbar iya Bara sudah tahu ya caranya ya jadi bacaan takbirotul ikhram bacaannya sederhana Allahu Akbar bagus sekarang Fahri pertanyaan berikutnya apa artinya tumak ninah fokus Pak saya ulangi apa artinya tumak ninah fokus fokus bagus ya coba berikutnya Usman Ridho Usman Ridho coba tadi saya memberikan tips atau cara supaya bisa tumak ninah salah satu cara supaya bisa tumak ninah itu bagaimana ya Usman Ridho caranya tips nya Usman Usman Ridho bagaimana caranya tadi saya sudah menjelaskan tips nya salah satu cara supaya tumak ninah belum bisa coba Fahri Fahri coba bagaimana caranya Fahri tips nya salah satunya tidak menoleh kanan kiri atau bermain ya bagus ada lagi yang bisa menjawab coba Dodi Hermawan selain tidak toleh kanan toleh kiri tidak bermain tips supaya tumak ninah bagaimana Dodi fokus pada tempat sujud oke bagus coba sekarang Nadia Kristiana tips supaya tumak ninah caranya bagaimana salah satu coba bisa dilengkapi oke berikutnya coba Bara Bara Putra Ramdhani salah satu tip supaya tumak ninah tadi saya sudah bilang juga ada yang fokus lihat tempat sujud konsentrasi tidak toleh kanan toleh kiri tidak bermain satu lagi coba Bara salah satu cara supaya kita tumak ninah bagaimana Bara Bara oh belum nyambung ya salah satu selain hal tadi yang sudah disebutkan oleh anak-anak tip supaya tumak ninah adalah diam sejenak minimal tiga detik setelah membaca doa sholat itu minimal tiga detik kita anteng diam sebentar itu adalah tips supaya kita tumak ninah tidak boleh bercanda tidak boleh toleh toleh tidak boleh sambil bermain fokus ke tempat sujud konsentrasi dan diam sejenak paling tidak minimal tiga detik setelah kita membaca doa nah berikutnya pertanyaan berikutnya adalah posisi ruku posisi ruku kondisi antara punggung dan kepala serta kaki kita posisi dalam sudut berapa derajat coba dijawab Nadia Kristiana pada saat ruku posisi badan kita dengan kaki kita sudut membentuk sudut berapa derajat coba Nadia Kristiana Nadia Kristiana ya belum bisa membuka mic coba Fahri posisi ruku membentuk sudut berapa derajat coba Fahri badan dan kaki kita 90 derajat Pak oke bagus sekarang Dodi Hermawan posisi saat kita sujud membentuk sudut berapa derajat coba Dodi Hermawan antara kaki dengan punggung kita Dodi Hermawan oke belum bisa jawab berikutnya berikutnya coba pertanyaan berikutnya yang tadi siapa yang bisa jawab coba Usman berapa derajat yang terbentuk dari posisi sujud badan dan kaki kita membentuk berapa derajat coba berapa berapa 90 derajat menurut Fahri bagaimana posisi sujud menurut Usman 90 derajat harusnya bagaimana 75 derajat 45 derajat 45 derajat ya betul posisinya 45 derajat berikutnya pertanyaan berikutnya pada saat kita sujud ini untuk Nadia untuk Nadia pada saat kita sujud ada tujuh anggota badan kita yang menempel ke lantai sebutkan tujuh anggota badan kita yang menempel ke lantai coba Nadia Nadia sujud ada tujuh anggota badan kita yang menempel ke lantai pada saat sujud sebutkan apa saja Nadia belum bisa Bara coba Bara Putra Ramdhani sebutkan tujuh anggota badan kita yang menempel ke lantai pada saat sujud halo 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 belum bisa apa saja Bara ya 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 oke coba tulis jawabannya Anak-anak, tolong tulis di kolom pesan, silakan, sebutkan tujuh anggota badan saat tujuh yang menempel di lantai. Silakan dijawab di dalam kolom pesan. Silakan, semua boleh menjawab. Tuliskan di kolom pesan, tujuh anggota badan saat sujud yang menempel di lantai. Siapa yang paling cepat? Coba tuliskan. Nadia, dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki. Coba yang lain, baru Nadia yang menjawab. Ada lagi yang lain? Nanti saya koreksi. Nadia sudah menjawab. Bara, Dodi, Usman, Bahri. Jari, kaki, telapak tangan, dahi. Ada tujuh loh. Siapa lagi? Baru dua anak yang menjawab. Dodi, jari kaki, jari kaki kanan, jari kaki kiri, dahi, hidung, lutut kanan, lutut kiri. Ada lagi? Baru tiga yang menjawab. Ada tujuh loh. Yuk, baru Nadia, Usman, sama Dodi yang menjawab. Masih ada Fahri yang belum menjawab. Ayo, Fahri belum. Bara belum. Bagus, Fahri coba. Dahi, kedua telapak tangan, hidung, kedua lutut, kedua ujung jari kaki. Dodi, telapak tangan kiri, telapak tangan kanan. Ini jawaban yang kedua ya, dari Dodi ya. Telapak tangan kiri, telapak tangan kanan. Ini yang belum menjawab, masih satu anak ini. Bara mana? Bara. Belum menjawab soal. Ditulis di kolom chatting. Kolom pesan. Tinggal Bara. Ditulis saja, enggak usah diucapkan. Cukup ditulis di kolom pesan. Baik. Ada beberapa yang sudah menjawab. Saya ulangi, jawabannya adalah Pertama, muka. Muka tentunya ya otomatis dahi dan hidung. Yang kedua, telapak tangan kanan. Ketiga, telapak tangan kiri. Yang keempat, lutut kanan. Yang kelima, lutut kiri. Yang keenam, jari-jari kaki kanan. Dan yang ketujuh, jari-jari kaki kiri. Ya, begitu. Baik. Itu jawaban untuk pertanyaan saya tadi. Demikian KBM kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, anak-anak. Ada 13 rukun sholat. Yang kesemuanya harus kita laksanakan. Harus kita lakukan. 17 rukun sholat, 13 rukun sholat itu. Yakni niat dalam hati. Berdiri jika mampu. Tak beratul lihram. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rukuk. Lalu iktidal. Sujud. Setelah itu adalah duduk. Antara dua sujud. Kemudian membaca tasyahut akhir. Duduk tasyahut akhir. Membaca tasyahut akhir. Membaca sholawat. Kemudian membaca salam dan tertib atau berurutan. Nah, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan kalian nanti setelah ini. Presensi di e-learning. Presensi di e-learning. Jangan lupa. Kemudian rekaman ini nanti akan saya upload ke YouTube. Kalian bisa mempelajari kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi. Untuk pertemuan besok kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Terima kasih yang sudah menjawab soal-soal. Insya Allah akan menjadi tambahan nilai bagi kalian yang sudah menjawab soal-soal dan sudah berpartisipasi pada kegiatan KBM online pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, anak-anak semuanya, saya akan meminta kalian untuk membuka video sebentar untuk kita foto bareng. Bukti kalian sudah hadir. Di sini ada Bara, ada Dodi, ada Fahri, ada Nadia, ada Usman, Rito. Kita foto bersama-sama sebagai bukti kalau kalian hadir. Cuma sebentar. Buka kamera, lalu kita foto bersama-sama. Hanya beberapa menit kok. Siap. Ini Fahri belum dibuka fotonya apa? Videonya. Bagus. Nadia sudah. Untuk Usman sudah, Bara sudah, Dodi sudah, Fahri sudah. Fahri, posisi kamu gelap sekali itu. Posisinya di dalam ruangan terlalu gelap. Yang kelihatan hanya bajumu yang putih. Wajah kamu tidak begitu terlihat. Coba posisi kamu, posisinya jangan membelakangi cahaya. Tinggal balik arah saja. Kamu ngadepnya tinggal dibalik saja. Ngadepnya ke pintu itu. Ngadepnya ke pintu. Tinggal dibalik saja. Otomatis cahaya akan menyorot ke wajahmu. Tinggal balik saja. Nah, itu kan posisinya cahaya ada di pintu itu. Oke. Mari kita foto bersama. Posisinya masih belum terlihat. Ini masih terlalu gelap. Jadi cahayanya itu ada di depanmu mestinya. Bukan di belakangmu. Lumayan. Cuman masih belum kelihatan banget. Anda tidak apa-apa. Sebisanya saja tidak apa-apa. Baik. Anak-anak kita foto bersama. Bukti kehadiran KPM pada pagi hari ini. Saya screenshot dulu. Saya screenshot dulu supaya semuanya terlihat. Satu, dua, tiga. Saya foto lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Silahkan boleh ditutup. Tidak apa-apa. Videonya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrobbilalamin. Dari saya cukup sekian. Bilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.